Selamat pagi Richard Selamat pagi Nevan, Queen, Niviayong, Sandro Selamat pagi 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 Siapa ini Yes Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Sudah Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Parts of Food Selamat pagi Selamat pagi Ini adalah Main organ Organ of Digestive kealir ke bawah tidak bisa langsung ke large instance bedanya small intestine dan large intestine itu apa? usus kecil dan usus besar usus besar dan usus kecil atau usus halus kalau small intestine itu lebih halus small intestine lalu dibantu oleh apa? inside the stomach atau inside the stomach your stomach you have the liver ya, you have the liver liver, gallbladder and pancreas liver itu apa? hati bukan hati bukan hati ini hatinya disini liver itu hati kalau gallbladder is kantong empedu kantong empedu coba ditulis gallbladder is kantong empedu nah, kalau empedu sendiri ya Pak siapa yang tahu namanya nanti ada ginex ya itu ada namanya bil atau misalnya kalau nggak ada disitu bile b-b-i-l-e b-i-l-e coba Richard tulis aja bil nah, di dalam kantong empedu itu kan punya cairannya punya cairan empedu liquid empedu namanya bil bile b-i-l-e nah, tuh oke and then next to pancreas jadi di dalam stomach itu ada empat ya itu ya empat atau lima tapi yang di label hanya tiga liver, gallbladder, and pancreas pancreas itu apa? kantongnya apa itu? pancreas ya di dalam stomach ya, di dalam stomach gitu aja nanti pancreas kalau misalnya cari ya tetap pancreas sih oke nah, the gallbladder stores the bill nah, itu menghasilkan empedu yang dibuat oleh ini dibuat di liver and dialirkan ke small intestine nih jadi yang disini ini dari liver dialirkan ke small intestine nah, itu setelah itu baru terakhir di large intestine setelah large baru ke terakhir sendiri you made of menghasilkan apa? ototan ya fesis ya menghasilkan makanan kita itu semua jadi padat solid nah, itu langsung ke terakhir sendiri prosesnya paling terakhir oke next siapa yang mau tanya? nih jadi dari mouth ke exofagus setelah exofagus ke stomach stomach itu punya liver bad and pancreas nah lalu small intestine ini atau kantong empedunya ini bad itu sent to liver eh sent by liver dihasilkan oleh ini eh made by liver made by liver and sent to small intestine and then to the large intestine nah nanti cuma gini aja nanti kalau misalnya can you mention atau explain the process of digestive system from mouth until large intestine nah itu nanti dijelasin satu-satu jangan di poin-poin ya mouth exofagus stomach ini ini nah dicoba untuk dijelaskan nah pakai bahasanya sendiri aja the simple sentence gak usah panjang-panjang kemarin sudah banyak yang bagus simple sentence bagus ya next sekarang nah ini work with your partner nah partnernya siapa kalau lagi kerja kelompok atau sebelahnya ada temannya boleh atau papa mama boleh identify the parts below on the diagram ada diagramnya kan gambarnya write down the correctness of the body parts nah sekarang where food enter the digestive system dimana makanan itu masuk mouth pertama the first point atau the first mouth ya oke siapa itu yang jawab Livi Livi Young oke mouth mouth yang lain mouth mouth siapa lagi ada lagi yang lain maybe the others mouth 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 semua oke ditulis you can write down in your book mouth mouth and then the tube that links the mouth to the stomach nah tadi between the mouth isofagus isofagus oke isofagus yang lain oke Riva Rivia Young oke isofagus oh bagus oke isofagus good ditulis isofagus nando sit nicely please oke nanti ngantuk kalau gitu ini Axel Arvin Ave Sandro Nevan open camera miskin tunjuk nanti Axel Arvin Yayas oke ayo miskin tunjuk nanti dua anak ini Arvin sama Axel ayo coba jawab the organs in the mouth that release a liquid to help you swallow your food ayo apa solifari glans solifari glans solifari glans tunggu Richard temennya itu loh yang belum open camera itu loh coba dilihat temennya bantu miskin yang belum buka kamera aku buka semua ya selifari glans oke apa namanya selifari glans selifari glans selifari oh iya selifari glans itu apa sih selifari glans tadi belum ya belum dijelaskan ya air liur yang air liur itu loh selifari glans katongnya katongnya air liur nah kalau air disini namanya saliva ya kalau air sendiri itu namanya saliva kalau salivari glans itu di dalam sini kalau kalian bisa kalau misalnya cari-cari di internet salivari glans ada disini nah ini adalah kantongnya air liur kalau kalian lihat if you see atau if you ya if you look ke mukbang mungkin mungkin kalian gak makan you just see the food in is salivation kalian mulai dingin nah tiba-tiba mengeluarkan air liur itu otomatis ya automatically directly your salivation or saliva comes out tiba-tiba keluar dingin kan nah itu and namanya tadi apa salivary glans next the last object apa the last organ above the stomach mostly on the right hand side of the body the right hand liver 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 no intestine bukan intestine no 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 atau bukan ayo no no apa namanya berarti the last organ liver namanya liver liver paling besar ya the last object apa the last organ objek sampe the last organ di bawah atau nih dalam perutnya kita itu paling kanan sendiri itu namanya liver and then the last part of digestive system merahkan large large intestine 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 besar large intestine siapa yang tau usus buntu tau appendix 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 itu ini yang namanya small intestine atau terakhir large intestine intestine ini ganti large intestine oke next sudah selesai yang ini daryl daryl angel addon addon finish oke vanes finish oke next ya from the mouth to the stomach nah tadi your process of digestion start when you smell and taste the food nah ini pertama proses pertamanya happen atau terjadi itu kalau kalian melihat atau mencium sesuatu atau mencium makanan ya atau minum makanan you're not star watering nah kalau gak ada apa-apa gak ada makanan gak ada apa-apa terus tiba-tiba air liur kan nah bingung kenapa itu kan nah kalau lagi tidur nah kalau tadi tidur tiba-tiba kalian menghayal makanan kan gak tau lagi ya tidak sadar kalau secara sadar kalau lagi bangun gini nah when you wake up and then you see the your mom are smell the smell of the food from your mom mama masak enak sekali padahal kalian di dalam kamar inside your room lagi daring nah tiba-tiba padahal lain makannya masih jauh di di meja makan ya tapi kalian sudah mulai your mom start watering nah ini sama seperti kalau kalian nanti lihat boleh cari di internet ya itu dog anjing ya itu juga ada prosesnya salivation nah kalau kalian punya anjing tiba-tiba kalian kasih makan nah anjingnya kan biasanya mengeluarkan air liur yang banyak melet-melet mis apa melet-melet iya seperti ini nah anjing itu bernafasnya itu dari ini juga dari lidah kalau lidahnya kering itu berarti anjingnya sakit ya kalau lidahnya basah itu berarti dia lagi sehat karena dia bisa mencium sesuatu dari situ juga nah jadi punya kayak zat-zat di dalamnya lidah anjing itu memang buat merespon sesuatu yang di sekitarnya nah sama kalau sekarang ke human dulu ya nah ini your mouth start watering what do you think your mouth when you see or smell food you like kalau kalian suka makanan yang kalian suka apalagi what happen in your mouth starts watering and and then do you want to eat or not atau segedan sayal yes yes sound yang lari biasanya tiba-tiba langsung lari mama makan gitu udah kalau sudah smart apa start watering matnya sudah disini sudah penuh biasanya nah larinya kemana perutnya perutnya yang kroncongan kalau disini sudah start watering perutnya sekarang yang kroncongan nah pasti larinya ke perut oke lalu nah ini sekarang coba the water in your mouth is liquid called saliva nah tadi ada salivation cleanse itu kantongnya kalau salivanya itu adalah cairannya nah cairannya namanya saliva your salivary salivary cleanse make the saliva bener saliva wet food to make it easier to swallow nah ini membantu ketika kalian makan makan sesuatu ya nah itu you could add it this is the enzyme jadi di dalam saliva itu ada enzyme atau apa ya punya cairan lah di dalam saliva itu membantu kita untuk menghancurkan makanan when you broken your food in your mouth dibantu help with saliva nah itu masuk ke dalam kalau enggak punya air liur nih what do you think enggak pecah-pecah nah if you what do you think if you don't have the saliva but you want to but you want to susah nah seret hard to chewing ya hard to broken atau hard to chewing atau untuk mengunyahnya susah jadi kalian biasanya memakai apa air putih nah dibantu pakai air nah kalau misalnya di sini sudah aduh capek enggak bisa untuk mengunyah lagi kurang airnya nah pakai air putih biar masuk ke exofagusnya masuk ke perut nah nih when you chew food atau mengunyah makanan your teeth break it into small pieces nah idealnya berapa kali kalian mengunyah makanan itu boleh langsung 30 32 32 32 ya sekitar segitu ya 30 lah ya paling paling kalau misalnya yang keras like chicken misalnya yang keras-keras kayak daging meat gitu itu lebih lama jangan langsung ditelan ya berbeda kita berbeda dengan makluk lainnya ya seperti binatang itu kalau kita harus perlu dikunyah kalau enggak gitu nanti takutnya keususnya yang susah dicerna di situ ya atau di sini nanti malah tersedak kalau cepat-cepat untuk nyangkut nah your tongue squeeze the sweet food into the tiny lumps dibantu help with your tongue nah kalian mengunyah dibantu oleh apa ini lidah nah itu untuk membantu menelannya lungs back toward your throat nah dibantu untuk mendorong istilahnya mendorong makanan ke dalam susah susah kan kalau kalian saryawan if you have the disease in your tongue misalnya sakit susah kalau makan pokoknya berhubungan dengan mulut itu pasti susah untuk ngapa-ngapain mau makan susah mau minum susah nah itu jadi harus dirawat bukan hanya kulit don't you don't need to only kalian hanya merawat kulit tapi juga semuanya mulutnya juga caranya dengan dosok gigi dua kali satu atau tiga kali nah and then it push to swallow the tooth siap untuk diproses ditelan lalu the exophagus is the that connect the mouth to the stomach it release slimmy mucos to help food sleep down nah di dalam sini itu ada kayak apa ya ya cairan tadi terus ada otot-ototnya juga untuk help food sleep down iya jadi ini kayak naik turun gitu loh nah disini food sleep down jadi dari mulut ke bawah lewat tubenya ini tadi namanya exophagus the muscle of exophagus make the squeezing motion seperti squishy naik turun nah bisa dipencet pencet nih coba kalian now sekarang kalian menelan sesuatu lah seperti menelan sesuatu dan touch your exophagus nah kembali enggak siapa yang enggak kembali iya micen takut kalau enggak kembali nanti coba touch your exophagus and then maybe you can pretend like drink something nah kembali kan nah itu nah good nah ini this move food down towards the stomach nah kayak gini tuh kalian juga bisa merasakan perutnya kalian coba now touch your mouth and touch your exophagus and touch your stomach nah kayak ada apa ya gerakan sedikit kan nah itu jadi semua itu ber ada koneksi satu sama lain mouth exophagus sampai ke large intestine kita enggak bisa merasakan large intestine ya tapi your stomach perutnya jadi dipegang nah perutnya yang endut-endut ini nah ini makannya harus dijaga juga ya nih misjen juga lagi menjaga makanannya biar sehat lagi covid gini harus makan yang sehat-sehat nah nih when the food enter your stomach the stomach release juice to break down the food sama kasih air istilahnya ya and then it mix the food and juice together until the soup like liquid forms jadi di dalam sini perut itu makanannya itu enggak kayak tadi ayam tadi kita makan ayam ya kayak ayam enggak sudah pecah-pecah sudah mencair istilahnya sudah bercampur di dalam nah the liquid travel to the small intestine jadi di dalam sini itu kayak ada kimianya di dalam tubuh kita itu kayak dikasih kimia proses kimia nah itu bisa melarutkan jadi makanannya tadi berupa cairan nah most of your food is digestive atau digest here dicerna di dalam perut sini nah langsung ada nutrisi terus ada energi yang dialirkan yang dialirkan blood vessel nah dari small intestine into the blood vessel apa itu blood vessel pembuluh darah nah ini jadi dari makanan semuanya itu dari digestive dulu baru ke circulatory system nah the large intestine removes water salt and mineral from the food that small intestine cannot digest nah disini di large intestine jadi itu ada ada gula apa garam terus mineral-mineral semua di large intestine tapi kalau itu racun-racun racun-racun yang kita makan ataupun itu di diolahnya diolah diolah hati-hati hati di liver hati nah jadi livernya jangan sampai rusak jadi kalau kita makan sesuatu itu diprotek atau dihalangi racun-racunnya oleh liver nah jadi sebelum ke small intestine sama large intestine itu ke liver dulu nah terlalu the remaining waste is called apa ini fe fesis fesis bukan fes lho ya fesis atau kotoran nah paling terakhir sendiri ada dua kotorannya berupa cairan dan solid nah when you go to toilet the muscle at the end of the large intestine membesar ya nanti ada penyakitnya itu ya kalau misalnya ada di dalamnya apa ya anus itu atau ada ototnya untuk membesar dan mengecil nah jadi kalau kalian mengeluarkan sesuatu itu membesar oke nanti ada penyakit-penyakitnya ya next oh sudah selesai yang sistem ini digester systemnya finish nah hari ini bikin ada homework ya nah homeworknya apa kalian nanti buka di assessment nanti ada di google classroom ya pengumpulan tugas assessment gitu nanti ada pdf-nya kalian tinggal buka boleh kerjakan di situ atau di print ya boleh dikerjakan atau di print nah lalu dikumpulkannya terakhir hari jumat miskin hanya memberikan waktu dua hari aja rabu kamis terus jumat terakhir biar enggak lama-lama kasih ya tugasnya kalian nanti tambah banyak nah miskin enggak sampai seminggu-seminggu lagi ya lalu minggu depan kita akan membahas yang 6.3 coba dilihat unitnya sampai berapa 6.3 atau 6.4 kalau 6.3 hanya sedikit 6.5 nah 6.3 dan 6.4 nanti misalnya miskin cukup itu miskin jadikan satu jadi miskin gabung nah minggu depannya kalian mulai review dari unit 6 lalu ulangan tes ya persiapan di unit 6 ya sama seperti IPA kan IPA itu kan ada penyakit-penyakitnya nanti yang di 6.3 itu tentang penyakit-penyakitnya kalau enggak salah loh ya nah nanti miskin juga bahas kembali yang besok mau tanya SBDP besok kita bahas ya ulangannya ya karena kemarin ada beberapa yang miss ya oke tugasnya dilihat nanti di Google Classroom ada Marcel Angel Jennifer Arvin Albert nah ini yang belum buka kamera ini tugasnya apa di mana di Google Classroom habis ini boleh classroom habis ini boleh absen boleh langsung mengerjakan udah istirahat oke finish nah tadi yang terakhir Miss Jane panggil 5B itu Nevan yuk Nevan Nevan mau baca doanya Miss Jane atau doa sendiri mana yang suara ya Nevan Miss Jane aja Miss Jane aja oh yaudah ntar tunggu Miss Jane share doanya Nevan tinggal baca ya oke yuk the others hold your hands close your eyes ayo semuanya duduk yang baik nah in the name ayo Van in the name of the Father and of the Son the Holy Spirit Amen Baca aja Dear Dear God thank you thank you for the lesson today it's great to find out new things about your world it's fun trying new skills and learning to read and write help us remember all we have real today in class we look for part to tomorrow and all the wonderful things we will be taught Amen in the name of the Father and of the Son and of the Spirit Amen ok thank you Nevan ok semuanya thank you boleh disimpan bukunya boleh langsung absen dan mengejarkan PR nya ok thank you everyone bye bye thank you miss thank you miss bye bye thank you miss bye 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 Livia Yung Livia ya bye bye thank you miss ya thank you bye bye Tiffany see you bye bye bye